Kapten Philip dibebaskan KKB, Susi Pudjiastuti, Alhamdulillah Hirabil Alamin, Allah Maha Besar. Susi Pudjiastuti selaku pemilik maskapai Susi Air bersyukur mendengar kabar pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, dibebaskan usai disandra kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Alhamdulillah Hirabil Alamin. Mendapat kabar Kapten pilot Philip Mertens telah kembali, sudah berada di Timika. Allah Maha Besar dan Kasih, dikata Susi dalam media sosial ex-pribadinya seperti dikutip, Sabtu 21 September 2024. Selain bersyukur, Susi Pudjiastuti yang pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan itu turut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, hingga aparat keamanan sudah berusaha untuk membebaskan Philip Mark Mertens. Kami kepada pemerintah Bapak Jokowi Prabowo Puspen Underskorteni Listio Sigit Humas Polri dan seluruh pihak yang telah membantu kepulangan pilot kami, tulisnya D.V., Twitter. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, akhirnya dibebaskan usai disandra kelompok kriminal bersenjata, KKB, di wilayah Nduga selama 1,5 tahun. Hal tersebut merupakan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan Kapten Philip. Kaops Damai Kartens 2024 Brigjen Faisal Ramadhani menuturkan, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 selama ini mengedepankan upaya soft approach daripada hard approach. Adapun pada Sabtu ini, Kapten Philip berhasil dijemput tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024. Kapten Philip berhasil dibebaskan dan dijemput tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Nduga dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimo Batalion B. Timika. Selanjutnya, Kapten Philip langsung dibawa keruangan khusus guna dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi psikologis pilot Philip dalam keadaan stabil. Terima kasih telah menonton!